nila bakar pedas manis yang praktis tanpa menggunakan bara, kita bakarnya pakai kompor saja ya teman-teman Assalamualaikum sahabat support kali ini aku mau masak ikan nila ini ada 3 ekor ikan nila ukuran sedang ya dan ini dalamnya sudah dipersihkan tapi untuk sisinya ini gak usah dibuang karena mau dibakar nah untuk bungunya ini ada bawang putih 4 siung bawang merah 4 putih cabai rawit merah sekitar 15 biji ya sama ada ladaku kecap ini ada ketumbar ada gula merah 3 putih kemiri garam setengah sendok makan menyedap rasa setengah sendok teh sama ada blue bean nah untuk bumbu-bumbunya ini nanti semua kita haluskan ya teman-teman untuk cara membuatnya kita haluskan bumbu-bumbu yang tadi teman-teman ini bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya lalu kita balurkan ke ikannya sini kita balurkan bumbunya ya teman-teman sampai rata biar asin sampai ke dalam-dalamnya dikasih bumbu setelah dibalurkan dengan rata kita diamkan dulu kira-kira 30 menit ya teman-teman biar meresap dulu bumbunya setelah didiamkan 30 menit dan bumbunya sudah meresap sekarang kita siapkan bakaran sekarang kita bakar ikannya ya teman-teman jangan lupa dibalik-balik ya teman-teman sambil kita olesin bumbu yang tadi ini yang tanpa kosong ini cuma sisinya ya teman-teman kalau ikannya tetap aman makanya sengaja tidak dibuang tadi sisinya sepertinya matanya sudah merata teman-teman sekarang kita matikan apinya ya ini dia nila bakar pedas manisnya sudah matang teman-teman saatnya kita makan jangan lupa ya like, subscribe, komen, dan bagikan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati